Intro Saya tidak ingin bertanya Saya hanya ingin Ustadz menyebutkan manfaat dan keberkahan dari bersedekan Bertanya juga lah itu Sama dengan pertanyaan Ustadz Apakah manfaat dan keberkahan dari bersedekan Ini memang orang kendaraan Gaya diri luar biasa Pertama Dau martakum bisodakum Obati orang yang sakit diantara kalian dengan Perempuan diponis kena penyakit Kista sebesar uang logam Rahimnya harus dibuang Ibu Dalam rahimmu ada kista sebesar logam Maka harus dibuang Gak bisa ambil Gak bisa ambil lagi Mendengar itu si ibu menangis Suaminya senyum Mengejutkan Akhirnya Ustadz Abdul Somad Mengunturkan diri dari aparatur sipil negara Dan mengunturkan diri juga sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Sultan Salib Qasim Riau Lalu apa alasan kenapa Ustadz Abdul Somad harus mundur dari ASN dan dari dosen Universitas Islam Negeri Sultan Salib Qasim Akan kita bahas secara tuntas dalam video ini Namun sebelumnya teman-teman silahkan tekan tombol subscribe dan tenang lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel Pada hari ini teman-teman kita akan membahas terkait pengunturan Ustadz Abdul Somad dari ASN dan dari dosen Universitas Islam Negeri Sultan Salib Qasim Riau Berita ini dibenarkan oleh pihak rektor di Yuin Sultan Salib Qasim bahwa memang benar Ustadz Abdul Somad mengunturkan diri sebagai dosen dan ASN Bahkan surat pengunturan diri UAS itu diterima pihak kampus pada tanggal 8 Oktober 2019 Dan sampai di meja rektor itu pada tanggal 14 Oktober 2019 Dan dari tulisan surat yang dibuat oleh UAS itu sebenarnya surat itu dibuat pada tanggal 24 Juli 2019 Jadi sudah lama surat dibuat dan sampai di kampus itu pada tanggal 8 dan sampai di meja rektor tanggal 14 Oktober 2019 Memang kalau kita lihat teman-teman alasan yang dibuat oleh UAS mengapa harus mundur karena beliau sibuk untuk berdakwah dari tempat ke tempat lain Dari provinsi satu ke provinsi lain dari pulau satu ke pulau yang lain Jadi banyak yang membutuhkan UAS untuk memberikan kajian, memberikan tausia, pengajian, pencerahan kepada masyarakat Dan UAS sekarang sudah menjadi milik masyarakat Indonesia secara nasional Dari Sabang sampai Merauke Dan ini semua membutuhkan UAS untuk bisa hadir di tempat-tempat yang dibutuhkan oleh masyarakat Karena kesibukan itulah maka UAS memutuskan atau membuat pilihan mundur dari ASN Karena kalau masih menjadi ASN maka waktunya akan terikat dan harus masuk menjadi seorang dosen yang mengajar Padahal kegiatan UAS ini super-super sibuk sekali Karena itu tepat apa yang diputuskan oleh UAS adalah mundur sebagai ASN Sehingga beliau tidak terikat lagi kepada aturan-aturan sebagai ASN yang harus mengajar sesuai dengan jadwalnya Kalau seperti ini maka UAS akan bebas berkunjung dari tempat satu ke tempat lain melakukan safari dakwahnya Dan keputusan yang diambil oleh Ustadz Abdul Somad untuk mundur sebagai ASN Mundur sebagai dosen ini juga membuat merasa kehilangan pihak kampus Pihak UIN Sultan Sarif Qasim Merasa kehilangan karena UAS adalah aset UAS adalah harta yang tak ternilai dari sebuah kampus UIN Sarif Qasim Karena nama UAS sudah populer sekali di kalangan masyarakat Indonesia Dan siapa yang tidak mengenal Ustadz Abdul Somad Semua orang sudah banyak mengenal Ustadz Abdul Somad Karena itu pihak kampus merasa kehilangan atas mundurnya Ustadz Abdul Somad dari dosen dan dari ASN Tetapi semua itu memang pilihan Pilihan yang harus dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad Karena kesibukan beliau sebagai pendakwah Jangankan Ustadz Abdul Somad yang mundur dari ASN Muhammad Hatta itu juga pernah mundur sebagai wakil presiden Karena itu juga sebuah pilihan Jadi sudah banyak orang yang mundur dari jabatan ASN, jabatan publik Karena memang ada hal-hal yang lain yang penting yang harus dikerjakan Bahkan kemarin Daniel Ansar Simanjuta itu juga mundur dari jabatan ASN dan juga jabatan sebagai dosen Karena beliau dipercaya menjadi jurubicara pada waktu pilpres kemarin sebagai jubir Prabowo Supianto Atau jubir di Partai Gerindra atau koalisi Partai Gerindra kemarin Karena Daniel Ansar juga tidak mau memanfaatkan posisi Satu sisi, posisi sebagai ASN, sisi lain menjadi koordinator jurubicara calon presiden Prabowo Supianto Beliau tidak ingin memanfaatkan itu semua Maka diputuskan beliau harus mundur dari ASN dan dari dosen Dan tidak hanya UAS maupun Daniel Ansar Simanjuta yang mundur Kemarin juga Sandiaga Uno juga mundur sebagai wakil gubernur DKI Jakarta yang mendampingi Anies Basmedan Karena Sandiaga Uno mendampingi Prabowo menjadi calon wakil presiden Padahal kalaupun Sandiaga Uno cuti itu juga bisa Tetapi Sandiaga Uno tidak ingin memanfaatkan itu semua Dia memilih mundur dari wakil gubernur DKI Jakarta Itulah teman-teman orang-orang yang sportif dalam berjuang Orang-orang yang sportif profesional di bidangnya Karena dia tidak ingin memanfaatkan kesempatan itu Untuk meraih jabatan yang lebih tinggi lainnya Oleh karena itu orang-orang seperti ini patut kita contoh Menjadi pelajaran kita semua bahwa hidup itu adalah pilihan Jangan sampai kita memanfaatkan jabatan yang lama Yang dibayar oleh negara kemudian pekerja di tempat lain Ini tidak berlaku bagi UAS, Daniel Ansar Simanjuta maupun Sandiaga Uno Inilah orang-orang pilihan yang perlu kita contoh Nah teman-teman kita akan coba tengok beberapa media online yang membicarakan Atau yang membahas terkait pengunturan UAS sebagai ASN dan sebagai dosen Kita lihat teman-teman ini berita dari deteknews.com Ini ada judul yang cukup menarik Rektor UIN Suska Buka-bukaan soal UAS Resain Artinya soal UAS mundur dari jabatan sebagai dosen di Suska Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau Kita baca sebentar teman-teman Rektor Universitas Islam Negeri UIN Sultan Sarif Kasim Suska Profesor Dr. Ahmad Mujahidin Buka-bukaan mengenai pengunduran diri Ustadz Abdul Somad Ahmad segera memproses surat pengunduran diri Ustadz Abdul Somad Surat pengunduran diri UAS diterima Ahmad pada 8 Oktober 2019 Surat bermaterai 6000 itu tertanggal 24 Juli 2019 Jadi memang sudah lama surat itu ditulis oleh Ustadz Abdul Somad Karena 24 Juli dan sekarang kan sudah sekitar tanggal 17 17 Oktober 2019 Akan segera kami proses surat pengunduran dirinya Karena syarat formilnya sudah terpenuhi Ya syarat formil sesuai aturan Salah satunya yaitu Kata Ahmad kepada DTKOM Pahir Rabu 16 Oktober 2019 Ahmad menjelaskan biar kampus UIN Telah berkoordinasi dengan sekjen kemenak Mengenai pengunduran diri Ustadz Abdul Somad Surat pengunduran diri itu diminta segera diproses Saya koordinasikan kepada sekjen kemenak Saya sampaikan ini ada surat pengunduran diri dari UAS Kata sekjen diproses saja Kata Ahmad Nah itu teman-teman pernyataan dari rektor Bahwa rektor memang sudah menerima surat pengunduran diri dari UAS Yang ditulis pada 24 Juli 2019 Dan biar rektor akan segera memproses terkait pengunduran UAS Sebagai ASN dan sebagai dosen Di Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Qasim Riau Nah teman-teman kita juga akan melihat Media online yang lain terkait dengan UAS Bagaimana kabar beritanya Terkait pengunduran diri UAS sebagai dosen dan sebagai ASN Ini masih dari detiknews.com teman-teman Berita tentang UAS Ada judul yang menarik ini Ustadz Somad mundur dari PNS UIN Suska Kami sangat kehilangan Jadi pihak UIN ini sangat kehilangan Atas mundurnya UAS sebagai dosen Ustadz Abdul Somad Batubara UAS mengundurkan diri dari PNS Di Universitas Islam Negeri UIN Sultan Sarif Qasim Suska Pekanbaru Riau Pihak kampus merasa kehilangan Kami sangat kecewa Sekali beliau mundur Dia itu kan aset kita Kita cukup menyayangkan lah Kita sangat kehilangan Tapi ini kan juga pilihan Jangankan beliau UAS Hatta kan Muhammad Hatta Pernah mundur jadi wakil presiden kan Kan tak ada masalah Itu pilihan Kata Kepala Biro Administrasi Umum Perencanaan Keuangan dan Kepegawaian UIN Suska Pekanbaru Ahmad Su Parti Pada hari Selasa 15 Oktober 2019 Dia mengatakan Pihak kampus merasa sedih Saat UAS menyatakan mundur Namun Pihak kampus disebutkan Memahami tugas UAS Yang dibutuhkan umat Di berbagai tempat Jadi Pihak kampus ini memahami Teman-teman Tugas UAS memang berat Karena beliau harus Pergi dari satu tempat Ke tempat lain Karena banyak umat Yang membutuhkan Kehadiran UAS Untuk memberikan cerama Tausia Pengajian Dan lain-lain Kami sangat berserih Tapi kami memahami Tugas-tugas beliau Kan sangat dibutuhkan umat Di mana-mana Sementara Kewajiban PNS Kan ada yang Tak bisa ditolak Karena mengajar itu wajib Kalau tak mengajar Menjadi persoalan Ada sanksi Administrasi Tutur Ahmad Ahmad sebelumnya Menyebut Surat pengunduran diri Ustadz yang sedang Berkuliah S3 Di Sudan itu Sudah diterima Rektorat UIN Bekan baru Surat pengunduran diri UAS Masih diproses Di pihak rektorat Nantinya Jika sudah selesai Akan dilaporkan Ke Kemenak Belum Kemenak Ini kan sedang Kita proses sekarang Ia masih Di internal UIN Kata Ahmad Nah itulah teman-teman Beberapa informasi Berita mengenai Ustadz Abdul Somad Yang mengundurkan diri Sebagai dosen Dan sebagai PNS Karena alasannya adalah Tugas uas Sangat berat Beliau Sebagai pendakwah Yang harus berkeliling Dari Aceh Sampai Papua Berkeliling Dari tempat Ketempat Memenuhi undangan Masyarakat Memenuhi undangan umat Untuk memberikan pencerahan Pengajian Untuk memberikan Tausiah Dan ini memang Tugas berat Dan tantangan Bagi Ustadz Abdul Somad Untuk menjadi Seorang pendakwah Yang dibutuhkan Oleh orang banyak Dan tentunya Pia UIN Sultan Syarif Qasim Merasa kehilangan Atas memunturnya UAS Sebagai dosen Karena UAS adalah aset UAS adalah Harta paling berharga Di Sultan Syarif Qasim Di Pekan Baru Riau Nah itu Teman-teman Pembahasan kita Pada hari ini Dan sekali lagi Jangan lupa Tep like Subscribe Dan komen Di channel ini Agar kita bisa Membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton